Hai kulit Bagaimana Benar-benar Dina pengapan makan ketupat susah sih orang miskin kalau makan apaan tuh salah mulu ah iya orang miskin makan apaan tuh salah mulu maka masih makannya maghrib pengaruhnya sekarang harus minum impep ini jangan sakit ya terutama lambung penyakit ringan yang mematikan lambung jangan sakit makanya kalau bisa bangun tidur tuh pakai minum air hangat langsung bikin bubur kayak triplek itu 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 namanya Samson Betawi tuh mana liat oh iya Allah udah gak ada yang enak-enak kita masih ada waktu nih tiga minggu lagi ya iya ya jadi tiga ini oh iya abis ini masih tiga ya pengajian bulanan atau tiba kanannya berangkat subuh gitu subuh wajib berangkat iya abis ini pengajian langsung baca doa kalau itu pengajiannya di mana di bawah tanggal 28 atau 28 terakhir orang gaji berapa oh kalau di list tanggal 25 ah 27 gak apa tapi suatu hari soal yang membatasi lagi kalau duit gak kenal tanggal misalnya mau berangkat besok pas-pas-pas ada di malba sisa ah taro sisa-sisa amat kalau duit gak di pembatasannya deh itu gak jadi pejabat dong kalau ambil duit menahan orang yang mau jadi pejabat mesti apa tuh mesti kaya wah kaya jangan jadi pejabat mesti kaya dengan kekayaan dengan kepintaran kan begitu anda menguasai dunia kaya pinter itu menguasai dunia karena dunia ini berisikan aneka macam manusia anda butuh tuh orang-orang yang bisa anda suap untuk memperkuat posisi anda itu dunia ya itu dunia meskipun hidup anda gak terlalu lama mampus dikuluh intip yang jadi raja dunia pertama intip pinter dengan kepandayan antara kekayaan dengan kekayaan anda bisa membayar siapa yang bisa meluluskan hajat anda sebagai penguasa dunia bisa dimati ya paham tuh bahasa tapi ingat ya usia anda terbalas gak ada orang yang menguasai dunia dari waktu ke waktu dia bisa menikmati dunia yang dikuasainya kenapa? karena umur tetap merambat menjadikan anda tersisa mengarah kepada kematian itu janji Allah Ta'ala begitu semakin diberi panjang umur bukan semakin diberi kenikmatan semakin disungsang memperkurangi apa yang ada di badan anda itu kecuali orang yang berpengarangan ajaran kain turun perut tembuk tanggokan menurun itulah dunia kenapa? karena kita gak punya tujuan hidup untuk itu artinya tujuan hidup kita bukan untuk mengarik menguras dunia wah haram najis na'udhu billah jangan ke dehemun kecuali Madura orang lagi ngangak dia dehem jangan dibingung kadang-kadang dia paham dia ketelepasan boleh amanah lihat adik lihat oh ya ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah masyali ala sina Muhammad wa ala sina Muhammad sallallim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala sina Muhammad ala nuna wa asharna min umar di dunia wabarakatuh min umar di dunia wabarakatuh musim wabarakatuh jambul hazirin wal hadirat bianzilat mubarakatuh wa al-umahat wa prajuban wa al-fatiyat khasah musim tila ma'afirat mulung insharekna bianzili khairat khairat dunia walakhirat amma musim cuman musim mulung amal manah Allah wa melaih fituh hu wa rsul hit wa diham Al-Fatihah 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 Jangan sampai isi merasa dirinya dianggap sebagai peluang nafsu Pelampiasan nafsu Satu lagi paham Jadi yang jadi guru gak susah nyebutin Dia bilang pelampiasan Makanya kita naik motor Jangan sering-sering lewat terowongan Jangan sering-sering Jangan sering yang terlalu tajam pandangannya Mesti nyebrang kali Jadi sambil nyebrang Ada kenikmatan Melihat kuning-kuning lewat Ini istirahat dulu ya Maksudnya tanggulkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صلي وسلم وبارك عليه على آله Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi بلغه الوسيلة Ya Rabbi خصة بالقضيلة Ya Rabbi خصة بالقضيلة Ya Rabbi ورضى علي صحابه Ya Rabbi ورضى علي صحابه Ya Rabbi ورضى علي سلاله Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi ورضى علي المشايخ Ya Rabbi فرحب والدينا Ya Rabbi ورحب والدينا Ya Rabbi ورحبنا جميعا Ya Rabbi ورحب كل مسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم يا ربي واغفر لي كل مذنب Ya Rabbi لا تقطع رجانا Ya Rabbi واغفر لي كل مذنب Ya Rabbi لا تقطع رجانا Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي علي وسلم Ya Rabbi صلي علي وسلم يا ربي Ya Rabbi تغشانا بنوري Ya Rabbi, حفظانك ومالك Ya Rabbi, تغشانا بنوره Ya Rabbi, حفظانك ومالك Ya Rabbi, وسكننا جنانك Ya Rabbi, أجرنا من عذابك Ya Rabbi, صلي على محمد Ya Rabbi, صلي عليه وسلم يالله صلي على محمد Ya Rabbi, صلي عليه وسلم يا Rabbi, صلي على محمد يا Rabbi, صلي عليه وسلم يا Rabbi, وصلح كل مصلح يا Rabbi وكفي كل مؤذي يا Rabbi وصلح كل مصلح يا Rabbi وكفي كل مؤذي يا Rabbi نختم بالمشافع يا Rabbi صلي عليه وسلم يا Rabbi صلي على محمد يا Rabbi صلي عليه وسلم يا Rabbi صلي على محمد يا حفظ صلي عليه وسلم يا حفظ صلي على محمد يا حفظ صلي عليه وسلم 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 dermawan atau orang yang demikian emang adiknya semen ya emang semen adik teh manis doang dia kerubuk dia, adik kerubuk bakal makan nanti malam masa siang-siang tamu sedian teh manis mekerubuk hahaha udah teh manis aja gitu jadi jangan ada unsur keterpaksaan dalam menyajikan sesuatu buat tamu atau menjamu sesuatu buat tamu, apa adanya sudah persegera, kalau tamu datang udah sediain ada juga kebiasaan lain-lain, kalau tamu datang jangan buru-buru sediain, sepertinya inti ngusir itu pandangan manusia, yang utama adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, udah begitu ketika pandangan manusia beradu dengan pandangan agama, tinggalkan pandangan manusia itu, sebab agama tidak mendiskreditkan, agama tidak memandang rendah seseorang itu agama, sehingga itulah yang wajib didahulukan berarti ya yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua, kalau ada orang meninggal segera makamkan ya, meninggal pasti yang meninggal, ini bukan mati suri ya kalau mati suri, bisikin lu mau lihat video gak? ya, kalau dia kelihatannya mulain tangannya ketak-ketak-ketak wah, bohong lo ya, kebacok nih atau dia mati suri kelihatannya udah segan jam kayak orang mati bener gitu jangan dipacain ayasin, jangan bisikin lu mati beneran ini Bino ada yang mau lamar Bino ada yang mau lamar nih temen gue nih lu jangan begitu dong pasti bangun emang yang udah lingkungan juga ketika orang mati suri gak tau ilmunya jadi ketika orang mati suri bisikin dia dengan sesuatu yang dia senangi apa? tuh alami ya jadi kalau ada orang mati suri, mati suri sejam dua jam dia mati bener ya ilah bisikin aja bisikin tuh orang sungguh kirim salam tuh apalagi dikatin tau lu mati beneran nih kalau beneran Bino ada yang mau lamar langsung bangun lu jangan begitu dong hahaha pasti bangun tuh pasti aku dia mati beneran ya gak bakal nyautin hahaha udah aja jangan suka mau dikalahin emang yit hahaha lo usah tau dari mana ayah kebelakang nonton film ajab hahaha kebelakang nonton film ajab jadi banyak ngomong ini Ajar spesial Lugurin martabak telur Ajar spesial Lugurin ajak buatan orang Lugurin ajak buatan MRT Lucu lucu Orang Indonesia lucu lucu Alhamdulillah Terima kasih banyak pemerintah Masih dibolehin hidup Orang Indonesia paling lucu Lucu Di negara lain susah ketawa Susah Di berbagai negara Tidak ada orang Ketawa tidak ada Tidak ada 10 orang ketawa tidak ada 5 orang di warung ketawa-tawa Tidak ada di negara luar Indonesia itu negara paling bebas Paling bebas di jembatan ketawa Lihat orang Lihat orang kenalan apa ketawa Indonesia luar biasa Kenapa? Dari susahnya Kalau kita hidup senang Kalau kita hidup senang gak bakalan Kita gampang ketawa Karena kita rapat sama-sama susah Ketawa terus Pulang baru berhitung Ini rugi 7 ribu Ini umur hidup Paling banyak 10 kali Nganterin naik itu Berapa halnya besar Disini dikasih tahu Dia dilewatkan dari Nabi Surah Al-Fatihah Yang paling diberi balasan Segera bagi seorang mu'min Lihat Kalau Allah Ta'ala Ketika dia mati Tuhan memberikan kesimauan Yang burinnya Allah Ta'ala maafkan Ampunannya Allah Ta'ala ampunin dosanya Kehebatan orang mu'min Kalau dia mati Balasan Allah Ta'ala pertama Bagi orang mu'min Waktu dia mati Yang nyantarin jenazahnya Allah Ta'ala maafkan dosa-dosanya Ingat deh Garis bawah Kata orang mu'min Ya Allah Pertama matikan kami Dalam keadaan mu'min Lalu Jangan pisahkan kami Dari perilaku sifat orang mu'min Yang minta Allah Ta'ala Ini seantar Diantara sifat orang mu'min Kumpul di majlis ilmu Dia mencoba Mengingatkan dirinya kembali Bahwa dia punya Allah Ta'ala Dan dia wajib imani Sebab hanya kepada dianya Kita kembali Dikit-dikit tuh terus Nah Ketika kita pulang ke rahmatullah Balasan dari Allah Ta'ala yang pertama Dari mulianya orang mu'min Yang nuburin Yang ngikutin jenazahnya Allah Ta'ala maafkan Semua dosa-dosanya Bisa ada mati Ingat orang mu'min Ini Orang mu'min Ini jalan keimanan ini Ini jalan keimanan Yang kita tempuh Ini Allah maaf jalan keimanan Begini Di majlis alim kan Gak ada bicara lain Ada pun yang canda Ngomong-ngomel Yang keluar dari agama Itu sih Namanya bumbu-bumbu Sementara agama bukan itu Ini kan tadi canda tuh Itu sebu bumbu-bumbu Yang gak dipikirin dari rumah Keluar begitu Sisi lain tanggokan menurun lagi Itu himat orang mu'min Itu begitu Tapi kan orang-orang yang gak ada nilai-nilai pengamalan ajaran agama dalam keseharian yang dia lakukan Agama Agama Memandang Beda Contoh Orang mati yang gak pernah Kita lihat dia sembahyang Selalu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Selalu Masyarakat jadi was-was dengan keberadaannya Takut dicolong Takut dicuri Takut-takut-takut Ketika dia mati Gak ada hak buat anda mengantarkan dia Dan gak ada ampunan total buat anda yang mengantarkan jenazahnya Kenapa? Karena sifat mu'min gak dimilikinya Ini keistimewaan orang mu'min Pertamanya Allah tabahal sebagai orang mu'min ketika mati Yang mengikuti jenazah yang nantar jenazahnya Tuh Allah tak maafkan dosa-dosanya Saya nampak dia ya Maaf-maaf saat aneh kerja Gimana saat Gak apa-apa Ini fatah aja Kenapa? Apa yang kita jadikan sebagai suatu kewajiban Yang kita tinggalkan hanya karena orang tadi pulang keroh Mati Allah Kecuali inti sempat izin Sebelumnya Satu jam sebelumnya Pak Bapak-bapak Ada apa? Sudara saya meninggal apa? Kenapa meninggalnya? Meninggalnya semalam Tapi saya gak bisa izin Sebelum saya bertemu Bapak Karena Ntar penguburannya dua jam lagi Mohon Pak Beri kami izin untuk bisa Mengantar jenazahnya Oh gitu Bapak ikut deh Pak jangan Pak Kenapa ketakut? Dia bohong Dia bukan mengantar jenazah Mengantar bokinya Bapaknya orang mu'min Jangan Pak Jangan Pak Makanya saya pulang pakai ambulans Asa asaan Nongkrong di kelabak gading Nongkrongnya bukan jajan Model inti makannya haram jajan di kelabak gading Lihat dagangan orang gak bingung Lihat muka yang di kelabak gading Gak bingung Matanya beda Lalu Diriwaikan pula dari Rasulullah Yang beliau pernah bersabda Apabila ada seorang ahli syurga pulang Kelahmatullah Kapan saat seseorang bisa Bisa diyakini di ahli syurga Selagi dalam hidupnya Dalam kesehariannya Ada nilai agama Dalam sisi perbuatan Keyakinan Kelakuan Padahal jadi orang tersebut Dalam ajar agama Yakinkan dia ahli syurga Selesai Sudah Ini kan udah mulai Ini muka syurga Tangan belon Mulut belon Kenapa ya Suka minta rokok Saya suka minta rokok Temen jauh panggang Masa syurga belon Sementara dia Sepalang pintunya doang Bisa Agak boleh temen ngerokok Lu megang atuk gak Pikirin orang bakal pulang ngerokok Agak open made temen Suka misik-misik Ngomong cerita Panjang lebar Gue asem Besok-besok Besok kalau dia datang Dia mundur Rebutan Ya dia yang nempet Berapa jalan Dia dipanggil Tengok Anda mau kejing dulu Lalu ini muter Jangan diwat situ Tetap menungguin Kemana si Ahmad Ini hidup Kemana dipalak Temen Kita pengalaman Pulang malam Keluar malam Pulang malam Itu rokok Ini taruh di jak motor Ini saya yang dua batang Tinggal 20 meter Tinggal 20 meter Tinggal satu Yang delapan Masih di dalam Blok Yang ini Mampir Bang Ya sabar Ya Saya turun Tumpen pulang malam Dari jam 11 pulang Iya Gumban nih Lagi pada kerjaan nih Itu ya Ini kelihatan Serius-serius amat Iya wan Iseng banget Maksud Iseng apa asem Ya asem Ini habisnya tuh Iya Tiba-tiba orang Berebut Wan Kok enteng banget Tuhan Dikocok Tuhan Satu Perempat Setan Kebiasaan Kita pulang Ditongrongin Mulu Satu Masa Satu Masa Ini gak Gila Biasa Temen-temen Nongkrong Anye muta Dual belakang Tidak Anye masuk Dipada Nengok Berempat Dari Strum Biasa Dua sini Masa jam 12.30 Satu Belum sampai Belum pulang Di kemana Di kemana Anye buka Kacatria Beli capek Wah Gila Enteng di dalam Keluar Dengan Tenang Udah disiapin Buat anda Begit Begitulah Begitulah Seseorang Kepada Taman Teman-temannya Kepada Sedikit Berbagi Biasakan Berbagi Dengan Nilai Yang Paling Sedikit Nilai Paling Kecil Gak ada Kata Kecil Ketika Anda Senang Berbagi Bahwa itu Nilai Yang Bersadar Dari Seseorang Kepada Temannya Sedikit Yang Dimiliki Itulah Nilai Yang Dimiliki Dan Itulah Pandangan Teman Kepada Anda Yang Berbagi Gak ada Gak ada Orang Berbagi Dianggap Kecil Gak ada Dia Berbagi Dari Yang Disenangi Semua Sifat Berbagi Halal Kecil Satu Jangan Berbagi Soal Perempuan Kenapa Habib Demen Aku Juga Pengen Ada Habib Iye Habib Iye Masih Habib Iye Dia Biasanya Matinya Ketiban Lain Koncer Apabila Ada Ahli Syurga Satu Diantara Ahli Syurga Atau Ada Orang Yang Disipatkan Sebagai Ahli Syurga Pulang Rahmat Allah Yakinkan Di hati Dengan Sangka Baik Selagi Dia Hidup Pada Dirinya Dalam Kehidupan Tidak Apa Menjadi Kewajiban Dia Kurang Kurang Itu Apa Manusia Jalanin Jahat Masih Mau Capek Ngajarin Orang Mampu Dalam Pengetahuannya Terus Sifat Orang Mumin Baik Open Peduli Ketika Dengar Sesuatu Kenalan Baiknya Dalam Keadaan Susah Kalau Dia Tahu Dia Coba Mengampiri Mencari Tahu Ada Apa Kenapa Mana Yang Dibisa Berbagi Disitu Dia Berbagi Sifat Orang Mumin Sifat Alih Serga Dalam Kehidupan Dalam Seharian Diwanya Begitu Terlalu Murah Hatinya Untuk Bisa Dibayangkan Oleh Manusia Orang Ahli Sifat Begitu Dia Tahu Tahu Dia Tahu 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 dimana-mana kalau tidak ada orang meninggal dari sifat orang mu'min begitu yang dia ahli syurga meniksa bukan meniksa orang mu'min tadi yang dia ahli syurga meniksa orang yang yang mengusung yang mengusung jenazah dia yang mati Allah telah malu untuk menyiksa untuk menyiksa orang yang mengusung jenazahnya dan orang yang mengikuti jenazahnya dan orang yang mensolatkan jenazahnya apabila ahli syurga itu pulang ke rahmatullah Allah telah malu untuk menyiksa orang yang bawa temayid kemudian orang yang mengikuti jenazah ahli syurga dan orang yang mensolatkan jenazah di syurga Allah telah malu untuk menyiksa Artinya, bebas orang itu Dalam siksaan Allah Ta'ala Dia yang mengantarkan jenazah Dia yang ngotong jenazahnya Dia yang mencolatkan jenazah orang itu Makanya ini suka, ya Rob Ada kerjaan yang mulia yang aku gak kerjakan Ini dia yang gak punya kerjain Ini kok nyumbangin cerita, ini ketakutan Takut ya Udah mewah banget, ini jadi makmum Paling nyekmat jadi makmum Itu bener ketakutan Apalagi jadi makmum paling depan Gara-gara adir jiwa ayat itu Riwayat, ada orang Ulang ke Rahmatullah Sabuk pengaman Ayam Hongkong Lagi loh ngajinya disendam Itu mau kemana ya? Eh jeruk burut Takut kemalem mas Coba tolong diabadikan itu kamera Kamera tolong kamera Coba fokus kamera ambil-ambil Jeruk burut Jeruk burut Duduk di paling depan Orang lagi nerangin Dia keluar Ketanya Lo mau ngapain Takut kemalemen Takut kemalemen Tapi jawabannya langsung akal Takut kemalemen Dipikir ginari sore Dibikir ginari sore Allahumma Allah Tidak tutupin mata aneh Yang ngeliat dia Terima kasih banyak Tuhan biara aneh dari pertama Enggak liat dia Bila jangan ngeliat dia Mulakan berantem Bila jangan ngeliat dia Wih Hari jangkrik kayongan Itu nih mas Amai aneh dari Allah Ya pengajian kita yang resek nih Ini pengajian setan Makanya ini jangan terkecoh Ini pengajian pengajian setan Arti pengajian setan Pengajian yang ada di dalamnya Setan-setan Termasuk yang tadi itu Gara-gara dia kan jadi kesetanan Allah akhir zaman Lagi aneh bingung Yang begitu demen ngajir Pahla kagak Mereka gak jatat Amal sore mustahil Tadi moji mau ngapain Mustahil kita Dua kali dosa dia tuh Cuman penyebabnya kita Mana diri gak lewat Ini kemana lewatnya tuh Udah lewat Udah lewat Ketemu senangnya ketemu Awas gitu Tuker media Rusak tuh orang tuh Kalau markirin mobil Paling serakah tuh Dia kan parkirin loh Markirin Markirin orang Berang barangin Beduk Itu mobil nabrak Itu mobil nabrak Buna Asam Buna Asam Tentu gak tau Tentu gak tau Tentu gak lo yang markir Pak Maffin pak Di orang retak Pak Maffin ya Saya pikir dia tukang parkir Tentu gak ada labelnya pak Mobil orang nabrak Mobil orang nabrak Buna Asam Tentu gak kira Uca Main terus Kiri 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 Buna Asam Wah uca Kacau Boanya kalau Ane mau umroh Ane mau pergi haji Selalu dia datang Tuh hebatnya uca Mau haji Mau umroh Dia datang ke rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Jawab Salam Assalamualaikum Sehat ya Bergantung omak Ditanya Sehat Bergantung omak Baru sama Allah Omak Banyak Allah Ta'ala omak Dia emang gila Omak gitu Dia pernah Main Nama omak Kayak bagian kecerakan Rupanya ngecerak Udah lama Omak belum nyanyi Dia taruh di palaknya Gila omak Jadi Allah Ta'ala Malu Untuk menyisah Seseorang Yang mengantar jenazah Orang Ahli syurga Kita sangka baik Kita sangka baik Satu di antara si Ahli syurga Menyemarakkan majlis ilmu Itu sifat Al-syurga Tidak ada yang bisa Menyemarakkan majlis ilmu Kecuali orang-orang yang Beri dia Hidayat topik Hidayat topik Membuahkan keceriaan Dalam perasaan kewajiban Sifat hidayat topik Dari Allah Ta'ala Membuahkan keceriaan Bagi dia yang Melaksanakan kewajiban Gak ada orang Majlis ilmu Itu jadi susah Pikiran hati Oh gak ada Oh tidak akan Pernah terjadi Kalau telah menyusahkan Hati pikiran orang Yang menghidupkan Majlis ilmu Mustahil itu terjadi Setan yang mengganggu anda Dalam pemikiran Sementara Allah Ta'ala Memberikan sentuhan Kebahagiaan Kenapa? Karena perbuatan tadi Allah Ta'ala ridhoi Mana mungkin Sang pencipta Memiliki sesuatu Dengan segala Dia berikan kepada kamu Yang melaksanakan kewajiban Sementara dia memberikan Susah hati dan pikiran Mustahil itu terjadi Setan yang ganggu inti Untuk tidak Apa ya? Untuk tidak menyemarakkan Majlis ilmu Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Dan yang ketiga Ya Ya beneran yang ketiga Mempersegera Ngawinin Anak Cepat Kayak kemarin Terangin udah Aku umur-umur 15-17 Takut Anak jatuh di zina Bapak ini pikir Kalau orang dulu Di antara orang-orang soleh Aku punya anak perawan Bapak ini jalan dulu Kesama-sama mu'alim Ke Habib Aku ke mu'alim Meseorang ngobrol-ngobrol Lu punya anak perawan Enggak Emang kenapa Enggak gue tanya Lu punya ke anak perawan Adik umur bapak 16 tahun Aneh punya anak laki-laki Umur 18-20 Aneh kepengen Anak-aneh Kawin menang inti Tuh sifat orang dulu inti Mempersegera Perkawinan anaknya Dalam usia yang layak Untuk dikawinkan Itu 15 tahun ke atas Sampai 13 umumnya Kenapa? Itu perintah Rasulullah Kenapa sejauh itu Rasul Membuka peluang Untuk orang tuanya Karena Rasul Perintah Allah Enggak usah banyak bertanya Bagaimana usia 15-17 Anak ngalamin Inti sedang mengalami Dan pernah melewati Masa usia 15-17 Lihat usia 15-17 Laki perempuan Kacau inti Bisa Tafsul birai Sedang-sedang Enggak usia itahan Salah-salah Dia bisa berbuat Asusila Bisa namanya Rasul Percepat Tuh Sunatur Rasul Hanya kalau sekarang Pertimbangan Sekarang Pertimbangan Kalau itu bisa Dan memang baik Cepat Laksanakan Tapi maaf Orang tua Anak juga Enggak begitu Orang tua Anak juga Enggak Enggak begitu Umur 18-19 Baru Orang tua Anak Jadi enggak Artinya Mana-mana Yang Tidak Kita mampu kerjakan Dari Sunatur Rasul Karena pertimbangan Dan A maupun B Enggak jadi dosa Tapi Seandai kata Itu terjadi Allah Tau Berikan kemuliaan Buat orang tua Yang mengaminkan anaknya Ya pada usia demikian Dengan mahkota Sebagai mana Mahkota para raja Tuh Nabi yang ngasih tahu Dan apalagi Yang keempat Dan mempersegera Bayaran utang Kalau sudah Jatuh tempu Sunat Rasul Percepat Bayar utang Kamu Ketika Tera jatuh tempu Di umum orang Pengutang Dikasih tempu Sebulan Setahun Setahun Dua tahun Atau paling Empat Tiga tahun Ketika masnya Sudah ada Cepat Segerakan Kenapa Khawatir Umur Anda datang Anda dapat beban Dalam kematian Itu yang Rasul Tidak inginkan Bisa dengan Tidak Tidak punya utang Utang Seberapa Kecil pun Maaf Anda ingat Anda punya duit Tidak 20 ribu Maafin Bukan Anda menghindar Anda tidak tahu Anda lupa Tidak boleh lupa Tidak Anda punya utang Tidak Maafin Tidak Emang Anda Belum ada Waktu itu Rasa malu Anda Masih ada Tidak Sekarang Ini kejuaraan Pemurut Anda Banyak Pejuaraan Pemurut Anda Banyak Ampe Pernah Murid Anda Dia tidak tahu Anda punya Buah-buahan Dari jamaah juga Dia makan Buah-buahan Setelah 11 tahun Digantikan Buah Setelah 11 tahun Maafin Anda pernah Makan Buah Ustaz Anda tidak tahu Kalau itu punya Ustaz Saya maafin Ya Allah Anda sudah lupa Tapi tidak Anda ingat Digantikan Buah Buah Digantikan Bicara yang mengerti Sekecil Apapun Kalau ingat Anda punya utang Segera akan bayar Boleh yang pakai Tempo Boleh Tidak Tolong-tolong Itu pengaruhnya besar Pada saat kematian Bicara yang mengerti Tidak akan pernah Terhenti Siksa yang Kualami Selagi utang Itu belum dibayarkan Usahakan Jangan sampai Hidup punya utang Sampai mati Ya Allah Jangan Ini mati Apa Bawa Usahakan Anda haramkan Anda punya utang Ya Allah Perihara Anda tidak mau Anda mati Punya utang Anda haramkan Tunggu Mendingan Anda puasa Daripada Anda minjem Kecuali Keterpasaan Anak Atau Bininya Perlu sesuatu Yang saat itu Anda tidak mampu Ini wajib Dimilikinya Wajib Dilaksanakan Anda minjem Sudara Minjem Anak Anak Tapi Minta Waktu Jangan buru-buru Sebulan Atau Tiga bulan Maafin Tapi Selagi Inti Tidak ada Kepentingan Yang Mendesak Jangan Punya utang Selamatkan Punya diri Dari Utang Jadi Ada Lima bagian Yang wajib Disegerakan Satu Di antara Yang keempat Di antara Yang lima Satu Di antaranya Segera Menonasi Hutang Ketika Waktunya Terada Datang Masanya Sudah ada Sebulan Atau Seminggu Atau Setahun Atau Dua Tahun Wataubah Minazan Bi'idza Faroto Dan Bertobat Dari Dosa Yang Kita Kerjain Ini maaf Ini Ini kok Dikata Tobat Ini paling Takut Sebab Ini sampai Sekarang Belum Tobat Ini maaf Ini 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 Sidiq Mau pergi Haji Lagi Bingung Ya Rop Gimana Ini bukan Tobat Ini takut Kata Tobat Allah Sampai Sekarang Satu Yang Ini Beban Ya Rop Gimana Ini Belum Bisa Tobat Toba Bicara Tobat Kacau Artinya Pantang Berbuat Kedua Kali Kata Kata Arkud Sudah Bertobat Dalam Urusan Itu Karena Masih Mengulang Kesalahan Ini Gak Berani Bertobat Kepada Allah Bukan Berarti Ini Mewandang Rendah Itu Tobat Atau Nggak Ada Jadi Aneh Jalani Yang Aneh Mampu Ke Inti Kan sudah Alhamdulillah Tapi untuk meninggalkan keburukan kita Pada masa masa silam Belum semuanya Belum semuanya Inti bisa meninggalin kesalahan-kesalahan pada masa silam Belum Sekarang Alhamdulillah Ada upaya Untuk sedikit-sedikit Mengurangi Tapi meninggalkan semua Belum mampu Kita Nah Kata-kata Belum mampu Ini Ya Allah Maafin Belum bisa Semuanya Aku tinggalkan Ya Allah Maafin Bukan Berarti Nggak ada upaya Untuk meninggalkan Sementara kita sedang berbuat Tapi belum bisa meninggalkan keseluruhannya Tuh Pengakuan hamba kepada otak Musih begitu Jujur Inti Paham nggak tuh Paham ya Karena kita belum bisa meninggalin semua kekurangan kita Tapi berkata majis ilmu Dari waktu ke waktu Ada tuh perbaikan Alhamdulillah Ibarat orang minum Dari sebotol Mulai tinggal segelas Alhamdulillah Terima kasih banyak Ya Allah Terus setahun Habis Habis setahun Botolnya dikumpulin lagi Luseng dijual Metukang sapuduk Botol-botol minuman keras Buang-buangin Buang-buangin Jangan ada kesan Di kamar inti Masih bau minuman Jangan ada kesan Di kamar inti Gambar-gambar Yang menjadikan inti Ingat Akan kezoliman inti Atau peranggaran Seperti apa Kartu Gaple Kartu Remi Kelopatan-papan Catur Atau Keraboh Mayan Bakalan nempelin Dinding dah Kenang-kenangan Ditulis deh Astagfirullah Ya Gila Bapan catur Dikasih Astagfirullah Udah lewatin Masa-masa itu deh Dia Kalo botol-botol Gapli-gapli tuh Buang-buangin Tapi kalo Sekitar Bapan catur Keraboh Ini ditaruh aja Kenang-kenangan Ntar anak Nanya Pak-pak Kok Bapak Bapan catur Dia gak pasang-pasang Pak Ambil empat biji Dulu Bapak Kiran Nasr Bapak dulu juara Iya Pak juara Juara Ngumpulin bekas Senangan Gak apa-apa Begitu Ananya dulu Paling temen Men catur Dan Berbuat tobat Dari dosa Yang pernah Ketik kerjakan Habis Habis itu Empat Lima Oh Lima Iya Sampai Nabi Ngerti Di antara sahabat Ngitungin Nabi Dalam sebuah Majlis Yang beliau berkata Nabi Pertanya mengucap Sahabat tahu Jadi makmum Sahabat jadi makmum Didengerin Nabi itu Baca Baca apa ya Baca Iskifat 100 kali Maaf Ini baca Baca Jangan Jauh-jauh Baca 20 kali 30 kali Bebursa Menurut Ananya Astagfirullahaladzim 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 Waduh 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 Kenapa Maaf nih Kita ngomong bercanda Kita hidup Gak terbiasa Gitu-gituan Kita biasa Belajar Biasa Membaca Gak biasa Berdikir Enggak Ini hidup Yang sekolah-sekolah Yang kuliah-kuliah Yang kerja-kerja Yang ngaji-ngaji Seperti ini Satu masa Aneh Tuh Ini lihat Aneh Aku habis bayang Baca-bacaan Anallah 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 Ampe 75 kali Ampe 100 Ini kepengen Sebetulnya Tapi ini Gak mampu Tuh Bisa ada merti Kalau ini gak mampu Jangan ngikutin guru Kalau guru baca 100 Ini baca 3 aja Alhamdulillah Eh begitu Dapat tuh berkah yang guru kerjakan Kenapa? Karena pada dasarnya Ini diajar sang guru Untuk berbuat seperti itu Aneh kemarinnya Baru tumben Belajar baca-bacaan Dia baca ini Baca ini Baca ini Baca ini Abis bayang Baca ini Baca ini Baca ini Aneh makain diri Bisa ada merti itu? Makain diri Gak kuat ini Kenapa? Berpuluh tahun Aneh hidup Tanpa baca-bacaan Baru sekarang Abis bayang Udah datang lagi Waktu asar Itu bacaan Yang aneh baca Ya setiap Fardus Soalat Baca Bacam-macam Baca Jadi kalau aneh Sembayang Bawa buku khusus Buku doa khusus Ambil lembaran Buku kopi Doa-doa Dan gak pernah Aneh ngapalin Doa-doa Aneh dari doa Gak ada doa Yang nyapal Orang gila itu Orang gila Yang di guru Gak apal doa Kenapa begitu? Aneh gak butuhkan doa Yang penting Aneh baca Aneh minta Hasilnya ada Di depan mata Nyata Allah 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 Amin Amin Tuduh Tuduh Ngumpul Ngapain Gue ngapalin Tukang baca 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 di keburan Allah Ampe sekarang Aneh Gak bisa baca doa Apal Kutbah Jumat 25 tahun Allah maharam Aneh apal Tapi kalau guru sekarang Baru 5 bulan Apal 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 7 lembar Apal Guru gak dikerja Aneh Ada sih yang berasa Kok aneh diomongin Masih usah Kholit Hahahaha Kutbah Jumat Di apa Emang gak punya kerjaan Hahahaha Ya takutkan kedua Hahahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 Rabbina bin Abi lana imama Radyna bin Abi lana ágma Allah Allah وأنتم آلوه وبكم رضي رضي رضينا Al-Fatihah 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 apa ya segala urusan agama, sehat badan, sehat agama sehat pikiran, sehat ibadah itu namanya juga apiat, inti minta biar bisa begitu ketika ada keterpurukan inti gak jadi terpuruk dengan ucapan dan perbuatan ketika terpuruk, sifat terpuruk, inti alami ibarat datang masa susah inti gak jadi murka gak maki-maki, gak mempersalahkan diri, dan-dan-dan seakan apa yang inti alami dalam kesulitan itu Allah Tala punya perbuatan jangan, afiat minta jangan seperti itu, jadi susahnya tidak menjermuskan senangnya, tidak menjolimi jadi minta afiat sama Allah Tala seperti itu ya Allah beri aku afiat dalam segala hal urusan jangan ngerti ya, jadi kita belum sempat bicara lebih jauh tentang afiat, bismillahirrahmanirrahim Allah Tala amat sangat dan Nabi amat suruh dia, mintalah kau selalu kepada Allah, akan afiat deh, gitu tuh jadi, gak bisa bahasa Arabnya ya Allah, aku mohon kepada kau afiat tuh, dunia akhirat deh kalau gak bisa dalam segala urusan ya Allah, aku minta afiat kepada kau dunia akhirat agama dan kehidupan deh, gitu ingatin tuh setiap sembahyang minta afiat sebelum yang lainnya deh nah, afiat ya, terbagi kepada bagian ada afiat dalam makna lisan ya ini kasih tau tadi yang tadi ada orang senang tuh, gak minta afiat sifat senang yang didapat hingga dia menganiaya dirinya dan menganiaya orang lain banyak orang kayak zalim merasa kayak serem berasa kuat sombong berasa terhormat bangga wuna'uzubillah tuh, orang-orang tadi itulah orang yang gak pernah minta afiat kepada Allah ta'ala ada orang susah huh dia ngapurutunya Tuhan kagak adil engkong yang gak adil hahahaha tuh, bisa nanti ya tuh, tuh, tuh orang begitu kagak minta afiat sehingga menjadikan berita yang dialami bikin dia depresi gila akhirnya deh tuh pake pakean tentara pake pakean polantas didik di jalanan ngatur hahahaha ini pernah kejar hahahaha ini kiri orang kenal anan di jalan raya hormat ini hormat dia bilang buseng ini hidup hormat ngurang gila hahahaha aneh kira seorang kenal aneh aneh naik mobil karena aneh kan supir aneh di sebelah kiri saya ingat aneh nanti orang kok orang kenal aneh hormat aneh angkat tangan akhirnya aneh lirik buseng siapa aja hormat hahahaha enak lari hahahaha aku kecelek hahahaha gak bertanya tanya tuh Irvan yang nyumpirin aneh Irvan tahu satu orang gila aneh nggak pandang orang gila aneh aneh anggepan dihormatin aneh aneh nilirik di spesifikan babi banget hahahaha ahahahah amet siapa ahahah 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 amet siapa aja hormat ha hahaha aneh gak sadar itu orang gigi gede rapih kayak pakaian polantas tapi dah sih nyepra muka Allah besok-besok jangan lewat situ deh, tapi lewat mandi lagi jalan paling enak, gimana ya ya Allah mudah-mudahan gak ketemu lagi kita gak mau ngeliat dia maju ke mobil, lapor selesai, sudah ya orang gila hormat kita hormatin lagi dong hormat lagi itu kan penghormatan gila lagi lapor, selesai, sudah lapor, jawab, sudah tercatat apanya, ya apanya, ya jangan sering-sering naik MRT ya kita gak tuh, apa-apa lihat TV, woy, ada doko yang pura bonek MRT ini maksudnya ada anak dia yang baca salawat salawat MRT gak mau gok afiat terbagi pada tiga bagian ada afiat pada alisan ada afiat pada badan ada afiat pada hati jadi kita ketika orang itu mengucapkan gimana keadaan kamu Alhamdulillah sehat afiat kalau kita ingin arti pengertian afiat intinya salah tuh, itulah ilmu ketika memberitahu baru kita terasa bahwa kita keliru dalam mengutarakan kata afiat itu sendiri tuh, paham gak? tanpa ilmu yang memberitahu kita gak tahu apa-apa orang yang gak tahu apa-apa berbuat apapun dalam sisi kebaikan tetap gak punya nilai apa-apa karena dia berbuat dalam salah arti dalam salah dia berbuat baik tidak dalam menurut aturan sehingga sia-sia perbuatan baiknya itulah agama ketika menetapkan jadi jangan salahin agama kita yang diberitahu berbuat yang menjadikan untung kita gak mau akhirnya berbuat baik sia-sia bisa nontonin deh ini orang hobi judi inti berbuat kepada dia buat dosa atau seribu inti tahu ini orang hobi judi itu di bahaya judi para kagak dosa yang dia dapat sebenarnya inti niat dia berbagi inti tapi berbagi kepada orang yang salah kok dia katakan salah dia berbagi karena inti berbagi kepada perilaku yang salah dia pejudi kenapa inti berbagi kok inti mau bagi jangan bagi dia bagi anaknya bagi bininya dan bilang sayang kasih ya tuh jangan bagi dia kalau mau bagi dia yang nilainya cukup sebatang yang tidak dimanfaatkan untuk berjudi gak ada orang berjudi pakai rokok inti gak ada oh judi aman sekarang eh afiat pada lisan afiat pada badan afiat pada hati fa'afiatul lisan pengertian afiat pada lisan anjakuna rodman bidikillahi ta'ala seorang itu dia lisannya selalu berucap ucapan dalam makna menyebut nama Allah ta'ala ibarat baca-bacaan zikir gitu ingat kepada Allah ta'ala dengan bacaan yang mengingatkan apapun kepada Allah ta'ala jadi apapun bacaan yang menjadikan dia ingat kepada Allah ta'ala itu namanya afiat pada lisan inti di luar sadar kan aneh diri ke situ banyak bacaan iwan seluruh inti ikuti itu big role lisan inti itu afiat lisan di situ lisan inti basah dalam memberikan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah mah ada ngaku gak ngaku pokoknya ada ngaku pelan-pelan inti akan mengarahkan seperti itu pelan-pelan yang inti gak sadari selesai baca doa gak ada kan yang baca doa inti keluar gak ada sebelum selesai dalam bacaan doa doa sampai selesai kan inti gak keluar itu inti Allah terlatih jarang di majestalib orang guru ngajar baca doa orang tuh diem hampir guru bubar kamu inti inti tetap masih begitu udah selesai masih tetap kenapa tapi mau jajan gak punya duit udah dulu tanggung kok itu rugi nih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mahaliki yawmiddin وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تنا تنيازنا وبالاخرة تنا وقنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله الحمد وفي نعمه ويك في مزيد والحمد لله رب العالمين يا رسول الله السلام عليك يا ربي الشاني والدرجي يا رسول الله السلام عليك يا ربي الشاني والدرجي يا رسول الله السلام عليك Kepada jamaah yang pribadi-pribadi Kalau minta amplop Berikut latar listnya Biar satu amal listnya Saya akan mintanya Lebih kurangnya minta maaf Minta Allah Waalaikumsalam 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 Tarik rezeki Sebanyak-banyaknya Datangnya orang-orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton